Ya, pemirsa pelaksanaan sholat id juga digelar di beberapa rutan dan lapas. Ada enam tahanan komisi pemberantasan korupsi turut mengikuti sholat id dan salah satunya adalah Sultan Batu Gana. Sementara di lapas Gunung Sindur, sejak keberadaan Gayus Nabunan, aturan dan penjagaan semakin diperketat. Sekitar 3.000 tahanan mengikuti sholat id di lapangan rutan kelas 1 Cipinang, Jakarta Timur. Salah satu terpidana korupsi, Sultan Batu Gana turut hadir mengikuti pelaksanaan sholat id. Di momen Hari Raya Idul Adha, Sultan berharap selalu mendekatkan diri kepada Allah SWT dan membuang sifat yang tidak baiknya. Sementara itu, suasana sholat id di lapas kelas 3 Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Semenjak kedatangan koruptor kakak Gayus Tambunan di lapas Gunung Sindur, aturan kunjungan semakin diperketat. Sejumlah wartawan pun dilarang masuk untuk meliput. Menurut keterangan pihak lapas, Gayus dalam sepekan ini akan mengikuti masa isolasi sehingga tak bisa dijemuk oleh siapapun. Terima kasih telah menonton!